Musim mudik, volume kendaraan pemudik yang melintas jalur selatan Garut, Jawa Barat mulai terlihat mengalami kenaikan pada Sabtu 6 April 2024. Arus dari arah Bandung menuju Tasik Malaya yang melewati wilayah warung Bandrek mengalami hambatan di antara pertigaan yang mengarah ke kota Garut. Polisi terpaksa menerapkan sistem keluar masuk bergantian agar tak terjadi penumpukan yang panjang. Hami depan lebaran 2024 arus mudik yang terjadi di jalur selatan, tempatnya di Jalan Nasional Limbangan Malangbong mulai terlihat peningkatan. Volume kendaraan dari arah Bandung menuju Tasik Malaya hingga Jawa Tengah mengalami hambatan di beberapa titik, di antaranya pertigaan warung Bandrek dan Sasak Basi. Kendaraan pemudik banyak tertahan karena keluar masuk yang mengarah ke kota Garut hingga yang keluar kota Garut. Baik, kami laporkan untuk pertigaan Wos Datur Bandrek untuk arus lalin dari kemarin sampai dengan sekarang. Untuk selanjutnya kayaknya ada terus peningkatan untuk lalin. Pak, kalau melihat ini kan pertigaan ya, antara Jalan Nasional menuju jalan ke kota. Ini salah satu hambatan. Antisipasinya seperti apa, Pak? Untuk antisipasi supaya lancar kendaraan, kami di sini tugas dari kepolisian termasuk pores, poloseksi batu, dan dinas perhubungan. Kita mengadakan pengaturan di pertigaan Bandrek ini, kita sesuaikan dengan titik bid masing-masing supaya harus lancar. Demikian. Yang menambahkan jalur mudik selatan Garut telah mulai memperlakukan sistem one-way atau satu arah bagi prioritas pemudik. One-way itu diberlakukan dari wilayah limbangan menuju Talsik Malaya agar menguraskan tungke padatan di antara Nagrek dan Ranca Ekek. Pak, kalau melihat menjelang siang nanti ini peningkatan akan semakin terus terjadi lonjakan, Pak. Mengingat di wilayah limbangan sendiri, one-way terus dilakukan, Pak. Ya, betul sekali. Jadi kita juga antisipasi karena penambahan atau penumpukan kendaraan mulai dari Bandung. Dan kita sudah melaksanakan one-way terutama dari limbangan menuju Talsik. Dan kita juga antisipasi untuk pengaturan supaya lebih lancar. Polom kendaraan diperkirakan akan semakin meningkat menjelang siang hingga sore nanti. Petugas pun berusaha mengantisipasi hal yang tadi inginkan. Mengingat prediksi arus modik tahun 2024 akan naik 50%. Beg-beg harap al-rakiat karun.